Intro Satu pepatah bijak berkata, perempuan adalah pendidik manusia paling pertama. Sosoknya tak bisa dipandang sebelah mata, karena peran pentingnya dalam sebuah peradaban. Kesempatan selalu jadi jalan, termasuk dalam membuka kisahku, bahwa sawit itu baik. Tingkah mereka selalu buatku iri. Betul orang bilang, bahwa katanya masa kecil itu sulit dilupakan. Tiap kali melihat anak-anak ini bermain di sungai, ah rasanya ingin kembali saja seperti dulu. Masa kecilku tak jauh dari sungai Jemba Kahulu, di kabupaten kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dan dari sini pula, kisahku dan kelapa sawit bermula. Namaku Goldamer Mactania. Tiga tahun lalu, papa secara khusus memintaku meneruskan bisnis kelapa sawit yang dirintisnya. Terbesit pikiran, apakah ku akan mampu? Mengingat bukan perkara sekadar menerima warisan bisnis yang sudah ada, tapi menjaganya demi tetap bisa membantu kesejahteraan banyak pekerja di dalamnya. Batinku juga bergejolak. Kalau berada dalam pilihan, mesti tinggalkan jenjang karir yang telah ku riti selama di ibu kota. Hmm, mau bagaimana lagi kala itu ku pikir. Namun, pelan-pelan, dengan dukungan orang-orang terdekat, ku yakinkan diri bahwa aku bisa. Dan kini, beginilah rutinitasku, sambil menyandang titel petani milenial. Tiap bulan, pasti kusempatkan waktu memantau salah satu kebun papa. Dari Palangkaraya, jalan pakai mobil sekitar 4 jam. Lokasi kebun jauh dari kota. Itu sebab sebelum memasuki kebun, belanja logistik untuk penuhi kebutuhan perut sudah jadi keharusan. Termasuk urusan durian, yang satu ini jangan sampai terlewat. Sekalian bawa oleh-oleh untuk para pekerja di kebun. Kolesterol tidak ada di sini. Jadi, kebiasanya itu biasanya kita kalau turun nih, biasanya mau ke kebun, dia jatuhnya itu memang harus selalu mampir ke sini. Itu istilahnya, hadiahnya kita karena udah mau ikutan, nemenin, udah bantu-bantu, itu masih kecil, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu makanya kalau sudah ke sini itu udah wajib, kenangannya pasti di sini nggak bisa. Maka orang tua sampai sekarang juga, kalau sudah berumur, tetap aja, durian itu tetap selalu ada di hati. Kan kenangan kita. Dan pasti enak. Kita udah siap, guys, buat pesta durian di kebun, guys. Dengan semua pekerjaan kita, sesekali. Aku tak sendiri. Tiap terjun ke kebun, si bungsu di keluarga, Gabriel pasti menemani. Bukan tanpa alasan, meski sudah tiga tahun berkecimpung di bisnis ini, tetap saja tantangan dirasa. Masih banyak yang mencibir kemampuanku sebagai pemimpin, karena aku perempuan. Gabriel membantuku membaur, agar para petani yang menutup hati tak kabur. Sebenarnya nggak tiap panen, itu aku ikut terun. Ada yang dia terkelapangan. Cuma sesekali, memang aku juga pengen mastiin, yang dipanen itu, buahnya memang sudah pas. Terus memang pastikan semua kepanen. Buahnya, apa, pelepahnya juga, waktu sebelum panen itu memang, dirapiin juga. Jadi nggak dua kali kerja. Mastiin itu aja sih, sesekali. Memantau, sambil bercengkrama, akhirnya jadi jalan pembuka. Kali ikut Bu Goda sih, kurang lebih hampir empat tahunan kali. Agak beda sama bapaknya gitu. Bapaknya itu yang agak santai gitu ya. Jadi masih tegas gitu. Kalau Bu Goda ya agak teriwet, banyak. Ini harus ini, harus ini, harus ini. Lebih detail gitu ke arahan dari Bu Goda gitu. Aku berbagi tugas dengan Gabriel. Ia lebih sering di kebun. Sementara, aku lebih banyak urusan administrasi, sambil sesekali ke kebun. Kalau sebagai perempuan, sebagai sosok pemimpin, saya setuju-setuju aja. Soalnya kan, karena juga, kita kan sekarang kan sudah modern trennya juga kan, udah keserahan gender tuh. Ya udah nggak kayak dulu kan. Sekarang kan juga cewek, dalamnya itu juga udah kayak, kapabilitasnya juga lebih bisa setara dengan cowok. Malah kadang-kadang juga kan, cewek yang lebih rajin dan aktif daripada cowok kan. Kalau saya sih menilai sih, bagus. Hanya semangat dari orang terdekatlah, yang terus menguatkan hati ini. Dan, demi mematahkan anggapan, bahwa perempuan tak mampu jadi pemimpin. Makin pertama waktu join, baru disadarin karena ternyata industri ini, karena ini kita berbicara mengenai, turun ke lapangan, pekerjaan yang memang cukup berat, ternyata industri ini memang dominan laki-laki. Jadi buat perempuan itu, tantangannya nomor satu itu adalah secara fisik, diragukan. Emang bisa ya, anak Pak Bos ini bisa jalan sejauh itu untuk melihat kita. Emang bisa anak Pak Bos ini mengelola? Apa taunya dia tentang sawit? Pertanyaan seperti itu pasti ada. Nah, di sini yang malah sih, menjadi celah. Kalau yang kita lihat anak-anak dilatih, kita, ya pertanyaan itu harus kita jawab. Nah, dijawabnya itulah yang dengan menunjukkan bukti-bukti. Walaupun pertanyaan itu dilontarkan dari orang sekitar. Nomor satu pasti pekerja-pekerja yang ada di sini. Ketika mereka biasa di bawah arahan papa, kemudian kita turun. Waduh, dengan tampang yang dibilang masih anak pekerja kota, ibu kota. Pertanyaan itu pasti ada. Begitu. Jadi awal-awal memang penyesuaian, apakah mereka bisa langsung menerima arahan kita, belum tentu nih, apalagi kita sebagai perempuan. Memang kita harus pendekatannya lebih, pendekatan tersendiri lah. Kita tidak bisa seperti pendekatan laki-laki. Kita memang harus pendekatan kita sendiri. Itu yang nomor satu. harus kita hadapin. Karena memang dominasi ini adalah pekerjaan yang fisik berat. Bukan berarti pekerjaan fisik berat, perempuan tidak bisa. Kami juga bisa. Karena sekarang kan kita bukan masalah hanya work hard, tapi work smart. Sikat, sayo. Sikat. Masa kudung begini, ada rasa rindu yang kerap terobati kalau aku datang ke kebun. Obatnya, ya ini, kebersamaan. Tentu saja dengan mereka, ibu-ibu petani. Beberapa petani di kebun memang tak sepenuhnya pria. Meski segelintir, aku sengaja membuka peluang seluas-luasnya untuk para kaum hawa bekerja di kebun. demi mereka bisa mandiri dan tak mudah diremehkan. Karena harus diakuin ya, sentuhan perempuan di semua pekerjaan itu harus ada dan dibutuhkan. Karena saling melengkapi. Ketika yang laki-laki menguatkan, meng-highlight tenaga mereka, yang perempuan itu akan masalah lebih teliti, kesempurnaan, nurturing, caring, itu lebih di perempuan. Makanya, kita lebih suka, kalau memang bisa, angkanya itu seimbang. tetapi pekerjaannya sesuai kapasitas dan keunggulan masing-masing. Oh, ini Ibu Ati. Ibu ini adalah istri dari Pak Awaludin. Dan di sini. Jadi kalau Bapak manen, Ibu masak. Bantu-bantu di sini. Good. Tapi nanti, Ibu juga berondok. Atau mau muku, ya mana-mana. Kapan Ibu bisa ingin, bisa pista, muku itu bisa semua. Harus bisa masak juga. Nanti Bapak datang nyampi kopi juga. Harus bisa semua. Bu Ati adalah salah satu petani perempuan yang kenal dekat denganku. Ia petani kelapa sawit generasi pertama. Petani generasi pertama ini biasanya hanya fokus pelihara dan panem saja. Pelan-pelan, lewat kebersamaan, pengetahuan soal kelapa sawit yang berkelanjutan, aku sisipkan. Betul yang orang bilang. Makan kemakan, asal kumpul. Makanan sesederhana apapun terasa nikmat kalau dihabiskan bersama. Tak jarang dalam momen kebersamaan itu pula curahan hati yang terpendam tersuarakan. Salah satunya, lagu lama yang tak pernah berhenti menghantui para petani. Apalagi kalau bukan soal penggunaan pupuk. Nah, ini yang tadi ya. Pupuk-pupuk ini memang buat petani kami itu bingung. Karena maksudnya ada fenomena kami di awal 2020 lah. Ketika kami harga TBS sudah mulai menaik. ini bagus nih harga menjelang-menjelang Rp2.000, pelakon atas menjelang Rp3.000 sampai Rp3.000 lebih. Tiba-tiba disalip harga pupuknya itu jadi mahal banget. Ini ya, kalau kita bermain angka ya. Petani sawit itu 42% dari total industri sawit di Indonesia. Pemilik lahan untuk luas lahan. Kalau 42% ini kesulitan mengakses pupuk, berarti 42% dari produktivitas sawit Indonesia itu terancam tidak berkualitas. karena kami gak mupuk. Karena harganya ketinggian. Apakah pemerintah tidak khawatir? Belum lagi persoalan hama yang kerap menderang. Bu Ati bilang ada saja predator buah kelapa sawit. kandalanya itu banyak sampah di bawah pohonnya itu. Itu yang buat lambat. Kadang ada semut itu. Semut galaknya itu. Kadang ada ular. Meski masalah kerap muncul satu persatu, aku yakin komunikasi dan kolaborasi selalu jadi solusi. sebagaimana yang pernah aku pelajari saat menempuh pendidikan master di Belanda. Prinsipnya, semua rata dan semua setara. Kutebarkan semangat ini pula dalam tiap kesempatan berbicara ke banyak orang. Bahwa kesetaraan bagi perempuan bukan omong kosong. Masa kudu begini? Kayak gini nih, kadang-kadang nih. aduh, mana lagi dia? Tadi empat. Nah, nah, nah. Jadilah, tiap ada masalah tak melulu cari siapa yang salah. Tapi fokus apa yang harus dibenahi lalu segera dieksekusi. Begitulah entah mengapa di dalam tuh sinyal pasti hilang. Kecuali ke dalam banget, ke tengah. Jadi kalau udah kita baru sampai pun harus ke luar sini ke pinggir jalan. Ya. Dan itu pun harus cari titik. Kayak gini, eh, empat, eh, empat, hilang. Mau nge-zoom suka hilang nih, begini nih. Tuh, kan hilang lagi. Oh, ongkos dulu, kan lupa tadi. Ternyata stok uang di kebun sama kamar mandor tuh sudah habis. Nah, dia nggak ngomong. Jadi harus ngambil lagi stok uang. Bensin dia untuk ngantar buah ke kebun. Tuh, dua, tiga, empat, lima, empat, lima, empat, 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 makanya ini harus ke bawah ini sebenarnya biar semua juga memang tertutupi jadi aman sampai itu bener-bener tonasannya dapat. Begitu. Cuman harus minta bantuan tim juga nih. Memang saya harus ngecek mereka harus bikin. Tidak diikat bawah-dupan sana yaitu, Di. Iya. Jadi ingat apa yang papa bilang. Tantangan jangan dihindari, tapi dihadapi. Demi bisa mendapat kebahagiaan yang hakiki. Disinilah perjuanganku berjalan kini. Aman kaya naik di dulu ini, taruh di situ ya. Papamu itu udah tiap malam, mama yang pakein skin care. Jangan salah. Nanti lebih kinclong, papa bahaya. Sejak tahun lalu, aku bermukim di Pekanbaru, Riau. Mengikuti lokasi dinas suami tercinta. Oleh karenanya, pulang kampung ke Palangka Raya kini lebih menjadi rutinitas bulanan. Sembari menengok keadaan papa dan mami di rumah. Hmm, kalau sudah jauh begini, rindu kepada suami dan anak jadi tak terbendung. Biarin aja sih, papa. Eh! Papamu itu udah tiap malam, mama yang pakein skin care. Jangan salah. Nanti lebih kinclong, papa bahaya. Secukupnya aja. Namun, di saat-saat beginilah. Makan bersama papa dan mami jadi pelipur lara yang paling mujarab. Yang lebih penting itu adalah, saya berharap dia menjadi motivator kepada seusiannya. Bahwa seorang gadis yang dia bersekolah jauh di luar negeri, tidak pernah ragu-ragu menjadi tetani sawit. Sehingga, seperti sekarang itu kan, berbicara sawit itu hanya didominasi oleh orang tua-tua yang bongkong. Dan yang memiliki secara-secara tradisional. Tentu, Indonesia yang dibangun Pak Jokowi itu kan harus membuat sebuah revolusi. Harus berani kita memasukkan, memberikan yang muda-muda ini masuk di sektor itu, sehingga mereka bisa membuat reformasi. Di dalam hal, baik itu hambatan-hambatan yang di dalam petani, baik itu di dalam soal mengorala pertumbuhan, sehingga dapat berhasil ganda. Papa juga tak bosan mengingatkanku, bahwa urusan kelapa sawit ini harus terus dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Jangan terjebak nostalgia, sehingga hanya berkutat dengan isu itu-itu saja. Masyarakat mesti tahu bahwa industri kelapa sawit kini lebih inovatif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Bahwa sawit itu baik. Kita pengen bilang juga orang bahwa kita menginformasikan kepada orang-orang bahwa untuk menjaga keberanjutan hidup, butuh support masyarakat nih. Dengan cara memberikan informasi yang benar, bahwa yang dibilang-bilang itu yang terjadi adalah lapangan seperti yang terjadi, yang terjadi seperti ini. Pesawit itu sebenarnya baik, bukan kita yang merusak hutan. Tapi cuma karena masyarakat aja belum tahu. Nah, dengan mengharapkan, menginformasikan ke ini ke masyarakat, kita berharap dukungan mereka juga, supaya tahu ketika sawit baik, men-support kita. Petani sawit, dan berlanjutlah ini nantinya. Akhirnya mereka mau, akhirnya peduli dan mendukung kami, dan membeli yang memang produk-produk yang sawit. Kalau mereka bingung produk sawit, apakah hanya minyak goreng? Enggak loh. Produk sawit itu banyak. Dari bangun pagi sebenarnya, sampai kita tidur itu banyak yang disawit. Kayak lipstick kita, ada bahan-bahan menggunakan bahan sawit. Skincare aja ada sawit. Creamer untuk kopi, itu ada bahan dasar sawitnya juga. Sarapan pakai mentega, itu sawit. Bahkan berkendara kemana-mana, ada dengan bensinnya itu, ada yang sawit, dengan biodiesel. Jadi sebenarnya ya itu. Sawit itu baik, sawit baik. Cuma belum tahu, nah ini yang diusahakan, diinformasikan, salah satu usaha menurut saya dengan keberlanjutan itu ya, menginformasikan juga dari masyarakat supaya tahu. Jadi mendukung kami, petani sawit, untuk tetap melakukan keberlanjutan di lapangan. Lagi-lagi optimistis jadi kunci, tanpa ada diskriminasi. Agar perempuan Indonesia bisa berdikari dan berkarya dengan kekuatan sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.